Intro Halo guys, kali ini aku mau bikin makaroni skotel yang gampang banget, no ribet buat kalian yang mau masak Yuk kita mulai Nah disini aku siapin dulu makaroninya, seperti biasa untuk perpastaan ini kita itu ngerebusnya menggunakan minyak dan sejumput garam Setelah selesai direbus baru kita mulai bikin bumbu atau krimnya ya, krim untuk si makaroni skotelnya Nah disini untuk makaroni skotel itu gak perlu ribet-ribet, aku cuma pake bawang putih dan juga bawang bombay Setelah itu susu full cream, ini boleh pake merek apa aja dan juga pake rempah-rempah daun ya Rempah daun ini disini aku pake roseli, kemudian oregano, kemudian tim atau bubuk parsley gitu ya Itu terserah ya, pokoknya mau pake oregano juga gak masalah, cuma itu doang Terus jangan lupa pake bumbu kayak garam, gula gitu ya, kalo mau pake pecin boleh ya gitu deh Terus aku biasanya nambahkan dengan si keju, jadi biar lebih creamy banget Atau kalian juga boleh pake tepung maizena yang sudah dilarutkan, satu sendok Nah selanjutnya disini tinggal menambahkan bubuk oregano dan bahan-bahan lainnya Setelah itu masukkan si makaroni yang udah direbus ke dalam ini Nah usahakan sebelum kalian ini memasukkan si makaroninya Pastikan si kompurnya udah dimatikan ya Karena nanti kita akan tambahkan telur untuk makaroni skuttle ini Jadi biar dia makin rapat Kalo misalnya kalian pengen nih yang memang bisa dipotong satu-satu kayak gitu ya Itu biasanya aku pake telur Jadi biar lebih gurih dan lebih enak lagi gitu ya Dan biar lebih creamy, kental dan lain sebagainya lah istilahnya ya Nah udah kayak gini tinggal dimasukin nanti ke wadah Abis itu nanti tinggal di prepare baru deh Nah ini lebih bagus sebenernya kalo mau masukinnya tuh ke dalam aluminium cup Aku pernah dulu jualan gitu kayak pasta gini ya Untuk skuttle sama spaghetti gitu, brule gitu pake aluminium cup Ini lebih praktis dan enak ya Tapi disini aku pake ini dulu plastik atau storage food gini Untuk masukin ke dalam bagnya Disini aku pake happy coal gitu untuk ngebagnya Baru nanti tinggal dimasukkan lagi Tapi kalian ini hati-hati ya Kalo misalnya kalian salah gak pake yang food grade gini Jadi otomatis nanti plastiknya akan meleleh Kalo misalnya yang gak bisa untuk di bag gitu ya Nah ini hasil endingnya Thanks for watching and see you on the next video